Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ketemu lagi di vlog apa iku nawan hari ini saya mau nge-review mau ngedatengin mau main lagi ke dealer nya yamaha jabar fss atau dds2 ya itu ada salah satu motor baru teman teman jadi ini adalah motor yang mungkin motor masa depannya yamaha ya asik ya salah satu motor yang akan menjadi motor masa depannya yamaha yaitu motor listrik yang baru-baru ini di launching kan di launching sih diperkenalkan ya karena belum dijual secara massal teman teman jadi ini dia motor listriknya itu namanya yamaha e01 ya yamaha e01 namanya itu oke di bulan saya pakai jalan gunung batu nih lumayan cukup eh macet ternyata hari ini ya tuh wow jadi yamaha e01 ini teman teman adalah motor listriknya yamaha yang pertama kali diperkenalkan kalau Honda kan punya PCX EV ya PCX electric vehicle kalau gak salah sekitar tahun 2018 eh 2019 kan lah sempat diperkenalkan itu rame banget tuh ya di Bandung tuh banyak karena sistemnya tuh sewa teman teman disewa berapa bulan gitu ya atau setahun gak masalah disewanya itu sistemnya sewa jadi gak dijual kalau waktu itu nah sekarang ternyata yamaha juga memperkenalkan skuter elektriknya itu yaitu yamaha e-V eh yamaha e-V lagi yamaha e01 atau elektrik tipe 01 mungkin gitu ya karena ini adalah tipe ada pesawat jet teman teman di atas karena gunung batu ini di atasnya itu dekat lanut ini ya lanut susen sastra negara jadi banyak pesawat yang lewat nah jadi gitu teman teman ternyata ya memang eee yamaha akhirnya mengenalkan elektrik vehicle nya yaitu yamaha e01 seperti apa motornya nah saya bakalan review teman teman ya saya bakalan review bakalan ngeliatin ke teman teman motornya seperti apa oke kita ngomongin motor listrik deh kebetulan saya lagi bukan lagi sih banyak beberapa kali nge review motor listrik ya jadi kita bakalan coba bukan coba sih kita ngomongin motor listrik motor listrik di Indonesia ini banyak banget teman teman ya sekarang tuh pabrikan hampir pabrikan baru bahkan ya banyak pabrikan baru yang akhirnya mereka bermisnis bergelut di bidang otomotif motor listrik salah satunya adalah gesit yang paling senior lah bisa dibilang ya gesit itu lumayan cukup senior teman teman kalau gak salah di tahun 2018an pertama berdiri itu gak masalah ya itu pertama kali muncul langsung dicobain sama presiden kita Bapak Jogowi nah ini gambarnya ya nah ini gambarnya ya ada nah pertama kali muncul itu langsung dicobain sama Bapak Jogowi gesit itu emang baru muncul satu ya baru ada satu varian aja variannya saya lupa namanya itu Garuda atau apa gitu ya saya lupa nama varian motornya itu lupa jadi varian pertama itu mereka muncul adalah yang dimunculin ini bentuknya yang seperti ini yang kayak orang-orang katakan orang-orang bilang itu kayak varianya kalau menurut saya sih gak mirip ya siluetnya mungkin mirip lah siluetnya aja kalau secara detail tuh gak terlalu mirip lah dibanding dengan varianya ini katanya mirip varianya tapi gak sih menurut saya ya lampu belakangnya aja udah kayak MP Agusta atau Ducati di AFL itu lupa ya nah gitu teman-teman jadi yang pertama itu adalah gesit gesit yang pernah saya coba nah setelah gesit apa oke kita cerai dulu gesit ya gesit itu dia kalau gak salah baterainya 70 watt ya kalau gak salah kalau gak salah ya atau 7 lupa ya 70 watt 60 ampere kalau gak salah deh kalau gak salah ya 70 watt 60 ampere kalau gak salah terus kecepatannya itu bisa nyampe 80 km per jam teman-teman di mode sport kalau gak salah ya ada urban ada eco ada sport kalau gak salah kalau yang di gesit ya nah gesit itu emang yang saya rasain sih lumayan kalau dari tarikannya ya kalau tarikannya sih oke ya tarikannya tuh lumayan paling oke lah dibanding dengan motor listrik lainnya menyeberang di pengkolan tuh bahaya ya jangan itu lumayan cukup oke lah kalau dari segi mesinnya atau tarikannya cuman yang saya rasain komplain bukan komplain ya kekurangan mungkin kekurangannya itu ada di handling teman-teman handlingnya tuh kayak apa ya kayak kurang enak di jalanin aja gitu kalau motor tuh kayak apa ya kayak motor yang kurang angin gitu loh nah kayak motor kurang angin itu kelemahan dari gesi tapi kalau tarikan joss sih grand sih apalagi kalau di model sport ya model sport tuh di awal tuh memang langsung menghentak nah itu mungkin salah satu kelemahan juga kalau misalkan buat teman-teman yang gak kurang biasa ya gak biasa sama motor yang pakai motor listrik karena pakai motor listrik itu yang saya tahu teman-teman ya banyak gak tahu nih kalau yang Yamaha nih kayak gimana yang saya tahu kalau misalkan pakai motor listrik itu ada perbedaan cara menggunakannya kalau yang starter tuh beda-beda ada yang apa di harus di start dulu ada yang harus dilepas rem sambil di rem dulu dan sebagainya banyak ya kalau untuk nge-starter tapi kalau untuk cara berkundaranya nah itu beda beda teman-teman kalau gesit sendiri cara nyalainnya sih gampang ya udah nyala itu tinggal udah di kontak nih teman-teman nih udah di kontak tuh semuanya udah nyala sebetulnya kayak misalkan speedometer udah nyala tapi posisinya masih T kalau pengen gak T itu teken tombol ada satu-satu yang harus diteken dulu tombolnya baru ready kalau udah ready itu bisa langsung digas digas itu langsung nyala tapi sebelum kalau misalkan masih posisi T ya transmisinya lah bisa dibilang ya masih posisinya parking itu dia gak bisa di stator teman-teman eh gak bisa di stator gak bisa di gas itu pertama ya cara nyalainnya terus cara berkendaranya cara majunya juga itu beda teman-teman kalau yang si gesit ketika maju kalau misalkan teman-teman yang sering nengket rem ya misalkan sambil nge-rem dikit terus sambil digas itu kayak motor-motor metik nah kalau yang motor listrik terutama gesit ya dan motor beberapa motor listrik lainnya itu nge-gas sambil nge-rem tuh gak bisa jadi kalau misalkan ini lagi di rem nih ya ini saya cobain ini lagi rem ini gas tuh gak nyala teman-teman gak bisa sambil maju gitu itu bedanya motor listrik sama motor konvensional biasa itu ternyata ya bentan nah gitu teman-teman ternyata itu bedanya dari motor listrik sama motor konvensional jadi kalau misalkan lagi di rem nih terus teman-teman kalau misalkan macet tuh sambil nge-gas gitu ya pelan-pelan sambil nge-rem itu ternyata gak bisa kalau di motor listrik gesit nah ternyata saya kira itu cuma di gesit aja ketika saya nyoba rakata saya coba sempat coba rakata eh lupa namanya ya rakata X5 sama rakata bukan N9 ya satu lagi itu yang lucu S9 kalau salah rakata X5 sama S9 itu ternyata berkebarannya sama teman-teman jadi kalau misalkan pengen maju itu ya tadi ya ada yang tombol yang harus di teken dulu sampai P-nya hilang dan berubah menjadi posisi ready baru bisa digas ternyata rakata juga sama rakata juga kalau misalkan teman-teman suka nengkep rem sama gas itu gak bisa sambil digas remnya jadi kalau misalkan di rem biasanya itu nge-plos aja gitu itu gak berfungsi terus ketika misalkan teman-teman lupa nih biasanya masih ditanteng gitu ya masih ditarik gas masih di rem ketika dilepas itu bisa terbang teman-teman bisa langsung nge-gajelok lah kalau bahasa Sundama ya bisa langsung nge-gajelok gitu ke depan gitu nge-gajelok gitu nge-gajelok apa ya bahasa Indonesia apa ya lupa tuh nah kalau misalkan motor listrik ternyata gitu gitu ya jadi karena torsinya itu sekitar 30 newton meteran 36 newton meter kalau salah di di situ sekitar 30 atau 26 newton lupa ya nah makanya hentakan pertama itu kerasa banget teman-teman pas lagi lepas gas dari nol ya dari posisi diem itu langsung gitu ngejambak banget nah itu bahaya kalau misalkan teman-teman gak biasa nengket rem ya biasa nengket rem gasnya lagi ditarik remnya lagi ditarik juga tiba-tiba lepas rem itu bisa langsung ngejelok gitu ngejelok ke depan gitu teman-teman ya itu cara menggunakan motor listrik seperti itu dan ternyata memang di motor listrik lainnya beberapa motor listrik lainnya juga sama nah saya yang penasaran itu ialah di motor listrik yang punya Yamaha punya PCX juga saya belum nyoba ya punya PCX saya belum nyoba apakah cara berkendaranya seperti itu atau tidak saya gak tahu tapi kalau yang saya baca-baca atau saya tonton di beberapa review ternyata yang Yamaha juga ternyata mirip-mirip seperti itu teman-teman eh bukan mirip tapi beda ya ternyata yang Yamaha itu beda jadi dia gasnya itu gak langsung menghentak ya jadi bisa diurut kayak motor seperti inilah jadi kalau misalkan posisi diem ketika buka gas itu gak langsung menghentak ya torsinya gak langsung melimpah tapi mengurut gitu jadi kayak pakai motor biasa nah itu tuh yang saya penasaran cuman ya ya itu tadi apakah kalau lagi di rem masih bisa digas atau misalkan ternyata Yamaha itu beda ya milip motor biasa aja aduh ya orang udah gak pakai helm coba ya udah seenaknya hebat lah babang tampan nah gitu teman-teman ternyata pas ya saya penasarannya itu apakah kalau misalkan si Yamaha ini masih bisa di rem sambil liga atau tidak motor listrik banyak sih sebetulnya ya selain oh itu Suzuki Espresso motor listrik tuh banyak teman-teman ada Alfa One ya ada Alfa One ada apa lagi tuh ada Rakata ada Uwin Fly nah Uwin Fly yang paling menarik sih saya punya teman tuh di Uwin Fly Kang Asep ya dia salesnya katanya sih sold outnya sering atau bukan penten bukan sering tapi gampang sold out apalagi yang teman saya satu lagi yang dia kerja di gesit sebetulnya sales manager lah ya sales manager gesit itu ada Kang Derry itu setiap misalkan ngebarin ke saya nih ya Kang nih ada motor Uwin Fly yang mirip Pespa itu loh yang mirip Pespa oke saya berview eh beberapa jam kemudian aduh maaf Kang udah sold out sebenarnya itu yang Rady tuh bisa 10 unit kayaknya hebat tuh Uwin Fly ya dia ngambil bukan ngambil sih tuh ya pakai motor dengan desain yang mirip Pespa makanya jadi banyak orang yang suka ya gitu teman-teman ya untuk motor listrik tuh banyak ada Uwin Fly ada gesit ada Krakata ada Alfa One ada Sego eh Sego apa ya Sego deh ada Sego ada aduh banyak lah makanya motor-motor listrik yang ada di Indonesia kalau Alfa One kalau nggak salah itu dia masih satu grup sama Indica Energy jadi Indica Energy itu perusahaan energi ya perusahaan pembangkit listrik kalau nggak salah listrik ya pembangkit listrik yang akhirnya dia bikin motor listrik bagus juga sih dan satu lagi yang paling yang bikin saya penasaran juga satu lagi itu ialah Polytron teman-teman nih nah Polytron Polytron motor listrik Polytron itu kan baru ya kemarin tuh dia kalau nggak salah yang versi pertama udah muncul sekarang ada yang versi kedua itu di Imos semarin ada tapi yang menarik itu ternyata baterainya disewain nah itu yang saya penasaran juga nih cuman saya di Bandung belum adanya Polytron ya belum muncul gitu belum ada di pasaran ataupun di dealer-nya aja belum ada kalau nggak salah di Indonesia eh di Indonesia di Bandung tuh saya penasaran sama skemanya itu katanya baterainya itu justru disewain yang menurut ini sewanya apakah diswap gitu gitu ya swab swab baterai gitu kayak diganti doang nggak perlu di cas atau kita tetap ngecas tapi tetap sewa nah itu mahal-mahal juga sih sebetulnya ya apalagi sebulan tuh nggak masalah sewanya itu sekitar 200 ribuan 240 240 atau 250 atau 200 ribuan lah untuk nyewanya itu nah saya nggak tau nih kalau dipelitun seperti itu ya agak aneh sih ya agak-agak aneh sih untuk caranya gitu cara skemanya tuh aneh ya ini dia Yamaha teman-teman udah nyampe kita di Yamaha FSS Bandung kita parkir dulu cari dimana ya sini aja deh nah kita parkir di sini deh cukup ini dia Yamaha FSS motor kita bakalan lihat tuh dari luar udah kelihatan ya motornya ya Yamaha E01 terlangsung masuk aja ini pintunya otomatis buka nah ya wuh sudah masuk teman-teman ini dia motornya kalau mau izin review ini mau izin review ini udah ke Pak Adit udah izin sih ya udah kompilasi iya kasih ya nah ini dia teman-teman motornya Yamaha EV01 lihat dulu ya tuh ini depannya kayak gini uh ada 4 unit ya dan ini bisa di test teman-teman ini bagian sampingnya keren banget udah kayak NMAX ya dan kebetulan lagi ada yang Aerox kita nanti bakalan bandingin dimensinya seperti apa ini bagian belakangnya nih keren ya kita lihat sebelah sini nah ini bagian belakangnya buh keren abis ya di shockbreaker di tengah kikit aja untuk vlog hari ini teman-teman karena saya mau review dulu nanti reviewnya bakalan ada di channel apih mototv saya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih